Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adek-adek peserta PLSS MK Singaparna Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat-sehat ya Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Dina Jiningsi Saya dari kelas 12 OTK P2 Di sini saya sebagai host webinar PLS tahun 2021-2022 OSIS SMK Singaparna Di sini kita akan menyimak beberapa materi yang akan disampaikan oleh guru kita Yaitu Bapak Muhammad Dojali MT Ada pun materi yang akan disampaikannya yaitu mengenai pengenalan jurusan TBSM Tujuan dari penyampaian materi ini yaitu Supaya peserta didik lebih paham dan mengetahui tentang jurusan TBSM Oke langsung saja kita simak beberapa materi kali ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu kepada saya Perkenalkan nama saya Muhammad Gozali Saya sebagai ketua kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Singaparna Baik langsung saja Perkenalan tentang jurusan atau kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor Berikut saya perlihatkan slide tentang profil jurusan kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor Profil jurusan sendiri untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor Atau bisa disingkat dengan TBSM Ini merupakan kompetensi kalian yang dimulai pada tahun 2008 di SMK Singaparna Sedangkan SMK Singaparna sendiri berdiri pada tahun 2006 Dengan waktu yang cukup lama dari tahun 2008 Kompetensi kalian TBSM sudah mengalami banyak kemajuan Mulai dari kualitas sumber daya manusia dan kuantitas dari sarana-prasarana yang sudah disediakan Kemudian sarana-prasarana yang ada Di antaranya yang pertama adalah ruang praktek Ruang praktek ini berfungsi untuk ruangan mata pelajaran produktif yang sifatnya praktek Misalkan untuk sistem sasis, kemudian sistem engine, dan lain sebagainya Kemudian ada ruang teori juga Jadi selain ruang praktek, untuk di jurusan TBSM ada juga ruang teori atau teori rumi Kemudian ada ruang alat, toolsnya, dan ada ruang instruktur Berikut adalah foto kegiatan praktek Nah disini siswa sedang melakukan praktikum tune up Ada yang tune up, kemudian ada yang sistem rem Nah ini dilakukan di bengkel SMK Singaparna Perlu diketahui untuk bengkel SMK Singaparna terdiri dari 3 ruangan atau 3 lab Yang pertama lab utama yang berada di bawah Kemudian ada lab produksi juga Tepatnya di bawah Kemudian ada bengkel TC Factory yang berada di depan Atau pintu gerbang masuk SMK Singaparna Ini adalah dokumen lain Berupa gambar proses kegiatan praktek pembelajaran produktif Untuk instruktur atau guru mata pelajaran produktif Di jurusan TBSM ada 7 orang Yang pertama saya sendiri Muhammad Guzali Kemudian yang kedua Ibu Nita Nur Hijriah Kemudian yang ketiga Ibu Delisna Mulia Yang keempat Pak Agus Supriyata Kemudian kelima Rusep Saiful Roman Kenang Abdul Sodikin Ketujuh Adi Saiful Amin Nah nanti untuk perkenalan fotonya Kemudian biodatanya Nanti bisa dilihat di sub pembahasan yang lain Nah kemudian apa mata pelajaran yang ada di teknik dan bisnis sepeda motor ini Atau TBSM Nah kami masih menggunakan spektrum tahun 2017 Yang berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 330 Garis miring D Titip D5 Garis miring KEP Garis miring KR Garis miring 2017 Dimana untuk mata pelajaran produktif Yang pertama ada gambar teknik otomotif ini di kelas 10 Kemudian teknologi dasar-dasar otomotif ini di kelas 10 Selanjutnya pekerjaan dasar teknik otomotif di kelas 10 Jadi 3 mata pelajaran ini dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester di kelas 10 Kemudian ketika di kelas 11 mata pelajarannya berubah Yang pertama ada pemeliharaan mesin sepeda motor Ini berhubungan dengan tune up engine ya Selanjutnya ada pemeliharaan sasis Ini berhubungan dengan rangka, rem Kemudian pemeliharaan kelistrikan Ini berhubungan dengan kelistrikan, penerangan, pengapian, pengisian Dan produk kreatif dan kewirausahaan Jadi selain skill di teknisnya Ini ada juga untuk kewirausahaannya Berdasarkan tujuan dari SMK Itu setelah lulus selain bekerja Dan melanjutkan kuliah atau melanjutkan keperguran tinggi Itu bisa juga sebagai wirausahaan Jadi selain bekerja, kemudian melanjutkan kuliah Bisa juga untuk berwirausaha Nah selanjutnya di kelas 12 itu sama Hampir sama seperti kelas 11 ya Di sini ada pemeliharaan mesin, sasis, kelistrikan Hanya saja ditambahkan dengan pengelolaan bengkel sepeda motor Ya ini isinya tentang manajemen Kemudian tata kelola Kemudian analisis SWOT pergengkelan Dan lain sebagainya Nah jadi selama 3 tahun Adik-adik nanti akan mendapatkan mata pelajaran ini Baik ya lanjutkan Kemudian secara garis besarnya saja Itu untuk program jurusan itu ada 3 Yang pertama itu adalah kunjungan industri Ini pada kelas 10 Nah jadi adik-adik pada kelas 10 nanti Ya ini kondisi normal ya Ini seharusnya kita sudah melaksanakan kunjungan industri Yang kelas kalian, yang kelas 11 ya Tapi karena ketika mereka masuk juga pandemi Kunjungan industri ini belum bisa dilaksanakan Kemudian yang kedua Ini ada praktek kerja lapangan Atau istilahnya bisa PKL atau prakrim ya Nah jadi adik-adik nanti akan melaksanakan kerja di luar sekolah Atau kerja industri Nah penempatannya ini bisa dari sekolah Nanti sekolah juga menyediakan tempat untuk prakrimnya Atau referensi dari para siswa Ya jadi siswa boleh mengajukan tempat PKL sesuai dengan keinginannya Selanjutnya yang ketiga Ini ada ujian kompetensi keahlian atau UKK Nah ini di kelas 12 UKK itu apa? UKK ya ini adalah ujian kompetensi keahlian Yang dilakukan oleh industri terhadap kita Jadi penilaiannya atau yang menilai adalah Dunia industri menilai kompetensi Yang ada di kita Untuk ujian kompetensi yang terakhir dilaksanakan Pada bulan Maret kemarin Kita bekerja sama dengan Ahas Sinarmas Tasik Malaya Jadi untuk pengujiannya itu dilakukan oleh orang-orang dari Ahas Sinarmas Nah ini adalah foto kegiatan kunjungan industri yang sudah dilakukan beberapa tahun kebelakang Ini di kelas 10 Kemudian ini adalah dokumentasi praktek kerja lapangan Nah disini bisa dilihat ada alumni Sekarang sudah alumni ya Sudah alumni Yang PKLnya di Ahas Sinarmas Tasik Malaya Ini salah satu contoh saja ya Ya banyak tempat yang lain yang tidak bisa didokumentasikan Nah jadi ini adalah dokumentasi kegiatan PKL Yang dilakukan di Ahas Sinarmas Tasik Malaya Dan ini dilakukan di kelas 11 Nah selanjutnya di kelas 12 Itu ada ujian kompetensi kalian atau UKK Bisa dilihat disini ada proses penilaian ya Nah jadi nanti kalian ketika kelas 12 Ini wajib ya Wajib melaksanakan ujian kompetensi kalian Nanti akan dites ya Akan dites oleh penguji dari luar Untuk mensertifikasi kahlian ya Yang bisa dilihat ya Ini kakak kelas kalian ya Kakak kelas yang sedang melaksanakan UKK Sedang praktek kemudian dinilai oleh industri Atau dari pihak eksternal Nah kemudian bagaimana prospek kerjanya Ya jadi prospek kerja setelah lulus Ini contohnya Ini ada yang saya lingkari warna kuning ya Ini berarti alumni dari SMP Singaparna Dan jurusan DBSM Yang pertama ini adalah Komara Marom Ini angkatan 2014 Sekarang Komara bekerja di Yamaha Mataram Sakti Ya jadi ini alumni SMP Singaparna Kemudian ada juga Riki dan Yoga Ya ini ya ini Riki kemudian belakang Yoga Ini angkatan 2015 Sekarang bekerja di Ahas Nuguraha Selanjutnya ada Ademimi ini Angkatan 2013 ya Yang sekarang sudah menjadi supervisor di daya motor Yang di Sina Senjaya Kemudian ini ada Predi Supiadi Ini angkatan 2019 Sekarang bekerja di AHM Hasra Undang Motor yang di Karawang Nah jadi prospek lulusannya Yang sebagian besar itu bekerja di industri Ya baik industri otomotif maupun industri yang lainnya Nah jadi selain dapat bekerja ya Setelah lulus Itu kalian dapat juga untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi Dan berwirausaha Jadi selain bekerja ya Itu kalian bisa juga nanti melanjutkan perkuliahan Ke perguruan tinggi Atau bisa juga berwirausaha Ya jadi tidak mesti harus terfokus kepada dunia otomotif Itu saja yang bisa saya sampaikan Sekali lagi terima kasih kepada halus yang sudah memberikan waktunya Kemudian kepada calon peserta didik Di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ini Semoga kita semua diberikan kesehatan Dan diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan Itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Muhammad Gojali M.T. yang telah menyampaikan materinya Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh adik-adik peserta PLS SMK Singaparna ini Terima kasih juga kepada adik-adik peserta PLS yang telah menyimak materi kali ini Sekian dari saya Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh